jumpa lagi bersama saya di DKS channel pada kesempatan ini kita akan membahas tentang nama Maria dalam kitab suci atau nama Maria dalam alkitab tidak hanya ibu Yesus kita akan melihat beberapa hal dimana kita menemukan bahwa ternyata pada zaman dahulu nama Maria adalah nama yang dalam tanda petik adalah nama pasaran nama Maria tentu tidak asing lagi bagi umat beriman nama itu telah mendunia dan populer sehingga tidak sedikit orang menggunakannya sebagai nama mereka demikian pula pada zaman Yesus nama Maria bukanlah nama yang langka karenanya pada zaman itu orang yang bernama Maria tidak hanya ibu Yesus dalam kitab suci atau alkitab ada banyak orang yang memakai nama Maria termasuk kerabat terdekat Yesus pertama Maria ibu Yesus Maria ibu Yesus dikisahkan dalam beberapa perikob kitab suci seperti kitab dapat membaca dalam Matius bab 1 ayat 18 sampai 23 luka 1 ayat 26 sampai 56 34 sampai 35 yohanes 19 ayat 25 sampai 27 dan kisah para rasul bab 1 ayat 14 setiap kisah yang menyangkut Maria ibu Yesus selalu ada penekanan atau keterangan yang menunjukkan bahwa Maria yang dimaksud adalah ibu Yesus biasanya memakai kata ibunya huruf nyanya besar atau Maria ibu Yesus hal tersebut menunjukkan pula bahwa Maria yang disebut dalam kitab suci bukan hanya satu atau dua orang oleh sebab itu pengetahuan tentang nama Maria dalam kitab suci mempengaruhi pula pemahaman dan penafsiran akan kitab suci kedua Maria ibu Yakobus Yoses, Simon, dan Judas Maria ibu Yakobus Yoses, Simon, dan Judas disebutkan dalam Injil Yohanes dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya Maria istri Klopas dan Maria Magdalena ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya berkatalah ia kepada ibunya Ibu, inilah anakmu kemudian katanya kepada murid-muridnya inilah ibumu dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya Yohanes 19 ayat 25-27 jika kita perhatikan secara seksama ayat tersebut maka kita menemukan dua nama atau tiga nama Maria yang pertama adalah ibunya atau Maria ibu Yesus dan Maria istri Klopas dan juga Maria Magdalena seperti yang saya sebutkan pada poin pertama pengetahuan tentang nama Maria dalam kitab suci mempengaruhi pemahaman dan tafsir iman katolik meyakini bahwa Maria ibu Yesus tidak mempunyai anak selain Yesus oleh sebab itu Jakobus Yoses Simon dan Yudas Tadeus yang seringkali disebut sebagai saudara Yesus adalah saudara sepupu anak dari Maria istri Klopas selanjutnya penulis kitab suci menyebut Jakobus Yoses Simon dan Yudas sebagai saudara Yesus menurut fragment exposition of the Saints of the Lord karya Papias dari Hierapolis sekitar tahun 70 sampai 163 Kleopas atau Klopas dan Alpheus adalah orang yang sama oleh sebab itu Maria istri Kleopas atau Klopas atau Alpheus adalah ibu dari Jakobus saudara Yesus Simon Yoses dan Yudas Tadeus ketiga ada juga Maria saudara Lazarus dan Marta Maria saudara Lazarus dan Marta tinggal di Betania seperti disebutkan dalam Injil Yohanes bab 11 ayat 1 sampai 45 bab 12 ayat 1 sampai 8 keempat Maria Magdalena Maria yang berasal dari Magdala seorang perempuan Yahudi yang menjadi murid Yesus Maria Magdalena disebutkan dalam beberapa perikob kitab suci seperti seperti dalam Yohanes 20 ayat 1 sampai 18 Matius 28 ayat 1 sampai 10 Injil Markus bab 16 ayat 1 sampai 8 kelima kelima Miriam atau Mariam saudara Musa dan Harun kisah tentang Miriam atau Mariam dicatat dalam beberapa perikob kitab suci dalam keluaran bab 2 ayat 1 sampai 10 bilangan 20 ayat 1 sampai 2 Miriam atau Mariam saudara Musa dan Harun bukanlah Maria Ibu Yesus Maria Ibu Yesus baru ada sekitar 1400 tahun setelah Miriam atau Mariam saudara Musa dan Harun Miriam atau Mariam sendiri lahir dari keturunan suku Benyamin sedangkan Maria Ibu Yesus lahir dari keturunan Yehuda oleh sebab itu tidak mungkin Miriam atau Mariam saudara Musa dan Harun adalah ibu dari Yesus demikianlah pembahasan kita mengenai nama Maria dalam kitab suci yang merupakan nama yang umum dipakai pada zaman Bunda Maria dan zaman Yesus demikianlah pembahasan kita pada kesempatan ini salam sejahtera untuk kita semua selamat menikmati Terima kasih.